Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ya kali ini langsung aja akan membahas tentang MNC Group MNC Group yaitu ada RCTI MNC TV Global TV dan iNews sebelumnya saya ucapkan selamat datang di jalur digital sebelum saya lanjut saya ingin mengingatkan kepada kalian semua termasuk saya juga untuk selalu mematuhi prokes atau prosedur untuk kesehatannya yaitu pakai masker cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun dan jaga jarak minimal satu meter Oke dilanjut pembahasannya setelah sebelumnya yaitu tepatnya tanggal 30 Desember 2020 atau di akhir tahun atau awal tahun 2021 kemarin MNC Group resmi bersiaran digital di wilayah Jabodetabek Batam dan Jogja kali ini MNC Group akan memperluas kembali jaringannya untuk di 12 kota lainnya yaitu untuk tiga kota besar tadi sudah saya sebutkan Jabodetabek Batam dan Jogja kembali MNC Group akan memperluas untuk di salur digital ya yaitu ketambahan Banten Solo Semarang Surabaya Medan Sumatera Utara Aceh atau Nangro Aceh Darussalam Banjarmasin Kalimantan Selatan Samarinda Kalimantan Timur Tarakan Kalimantan Utara dan Serang atau Banten walaupun untuk MNC Group mungkin di daerah-daerah tersebut belum ada belum sepenuhnya ada baru mungkin ada tiga channel atau dua channel misalkan RCTI atau MNC atau Global TV dan Anews belum tapi MNC Group pasti akan kembali menambah channelnya untuk Anews di wilayah lainnya dan untuk wilayah-wilayah lain juga akan di perluas ya jaringan untuk MNC Group di jalur digitalnya di provinsi lain paling akhir yaitu tanggal 22 November 2022 MNC Group banyak program unggulan yang banyak disukain oleh masyarakat dan penonton yang seperti misalkan sinetron ikatan cinta atau apa segala macem atau penipin di untuk di MNC terus ada Global TV juga ada apa namanya Spongebob gitu terus Anews juga banyak juga acaranya yang bagus dan berita-berita yang juga bagus jadi kalau misalkan mereka tidak memperluas jaringannya untuk di jalur digital ya mereka akan pasti akan kehilangan pasar gitu penontonnya akan berkurang karena emang takut target pemerintah itu untuk daerah Jakarta di 2021 ini harus semuanya digital pindah ke jalur digital kalau misalkan tidak mau atau misalkan belum mendaftarkan diri untuk beralih ke channel digital otomatis mereka akan dipaksa tutup silahkan untuk kalian daerah-daerah yang saya sebutkan yang utamanya adalah Jakarta Jabodetabek ya kemudian Batam dan Jogja silahkan di scan dan kalau nggak salah juga akhir-akhir ini juga untuk daerah-daerah di Jawa Tengah lainnya ataupun Jawa Timur sudah ada juga untuk MNC groupnya silahkan di scan dan lain untuk frekuensinya saya juga masih kurang update ya dan bisa cari-cari info di message atau bisa tanyakan langsung ke MNC atau ke stasiun TV yang bersangkutan kembali saya ingatkan juga untuk untuk menangkap sinyal digital baik MNC group dan yang lain pastikan perangkat anda sudah support dan support digital yaitu tvp itu udah support yang udah punya atau tv-nya udah mendukung jadi tinggal kalian dan men-scan atau mengarahkan antena ke pemancar terdekat untuk digital keunggulannya yaitu gambarnya pasti dijamin bening tidak bersemut jangan lupa untuk arah antena perhatikan ketinggian antena juga perhatikan kemudian juga untuk kabel usahakan kabelnya yang bagus konektornya juga yang bagus jangan gunakan konektor yang plastik karena itu mudah kalau kalau kita misalkan tidak menyambung dengan benar bisa menyebabkan konslet-konslet di konektor tersebut jadi antara kabel kabel inti dan kabel serabutnya itu bisa konslet memang tidak membahayakan untuk merusak tv atau membela tv kebakar ya itu jarang saya temuin cara atau jarang saya tahu gitu ya tapi yang jelas itu mempengaruhi untuk daya tangkap dari antena tersebut kalau perlu gunakan poster saya sarankan gunakan poster juga boleh poster antena yang bagus antara yang bagus itu seperti apa itu yang terdapat ada balunnya di dalam inti antena atau drivernya kemudian berbahan aluminium kenapa sanjurkan untuk bahan aluminium karena dengan bahan tersebut antena tidak mudah kropos berbeda dengan antena yang menggunakan bahan plastik gitu ya dia dengan karena antena terditaruh di luar otomatis di ruang terbuka otomatis kena panas dan kena hujan pasti akan mudah lapuk atau kropos dan atau korosi gitu ya jadi saya hancurkan untuk cari antena yang berbahan aluminium jangan menggunakan antena yang tertutup sebelumnya juga saya udah bahas di video yang lalu ya kalian bisa cari di playlist kemudian untuk kabel gunakan kabel yang bagus kabelnya impedansinya ini itu tegak 75 Ohm ya berbeda dengan dengan TV zaman dulu untuk kabel antena itu 300 Ohm untuk TV TV sekarang itu 75 Ohm untuk mengeceknya gimana ya itu ada perlu alatnya cukup kalian kalau misalkan beli ya tanya aja kalau untuk 50 Ohm itu biasanya untuk radio antena radio kabel antena radio ya kemudian kabelnya ya masih kabelnya kabelnya itu usahakan serabutnya bagus pun berbahan-berbahan yang bagus inti antena inti kabel juga bagus kebis yang besar terus untuk konektornya itu yang juga perlu diperhatikan ya konektornya usahakan jangan yang pakai yang plastik lah takutnya konsert malah ya kurang maksimal hasilnya nanti kalau bila-bila perlu nanti kalian juga perlu tambahkan poster poster atas poster bawah gitu biar makin mantep kalau masih kurang mantep juga bisa juga antena nya tambah satu lagi antena dua di paralel ya Hai ditumpuk atas dan bawah gitu setiap biar daya tangkapnya makin cakep makin kuat gitu Oke itu aja yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat jangan lupa untuk patuhi protokol kesehatan secara kesehatan diri kesehatan orang lain sayangi keluarga anda di rumah masing-masing patuhi ya protokol kesehatan dan hancuran pemerintah Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa komen untuk sesuatu hal yang mungkin perlu ditanyakan kemudian jangan lupa selalu berdoa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati